Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mati bersama Bayu S lagi guys Hari ini Bayu S lagi keluyuran di kebun buah naga lagi guys Ini kebun buah naga miliknya Mas Dwi Itu orangnya ada di belakang Halo Mas Halo dulu Halo Ini kemarin kudung lampu udara guys Jadi nekat guys Nekat di lampu kondisi tanaman buah naga nya seperti ini Ini masih Ini kemarin nyala 15 hari dan sekarang dimatikan Masih dapat 1 hari atau 2 hari Masih dapat 1 malam Jadi pentili atau bunganya belum kelihatan guys Nunggu sampai 4 hari baru bisa terlihat Nah ini kondisinya tanaman buah naga nya itu Dan ini lagi ngarit rumput Nah, lagi membersihkan rumput karena di rumah punya kambing juga guys Nah yuk kita jalan-jalan ke kebun buah naga nya Seperti apa kondisi tanaman buah naga baru di lampu atau ceknyar guys Nah, pemula ini pemula ini pemula juga guys Nekat kemarin di lampu Nanti lihat seperti apa kondisi tanaman buah naga nya Ayo kita jalan-jalan Kita lihat seperti apa tanaman buah naga nya Munggu silahkan Ini di kanan kiri-kanan kiri bayu aslinya adalah tanaman buah naga Munggu silahkan kiri bayu aslinya Dan lampunya ada di tengah guys Lampunya ada di tengah Ini lokasinya ada di pinggir jalan raya Nah, itu sebelah sana itu Nah, ini lokasinya Ayo kita jalan-jalan Kita lihat seperti apa lokasinya Nah, ini sebelah sini Ini adalah tanaman buah naga Dan kondisi tanaman buah naga nya seperti ini Ini bukannya di lampu Dan ini ada pohon randu di tebang Nah, ini lokasinya mantap sekali Lokasinya mantap sekali Tuan bibi, tunas-tunas gua nadai nya Yang baru di lampu atau lekas di lampu ini guys Nah Ayo kita jalan kita lihat ke sini tunas buah naganya ini lampunya ada di atas ini kambingnya ada 12 guys mantap sekali ini buat makan kambing ini kondisi tanaman buah naganya yuk kita jalan lagi dan kemarin baru ngelampu guys atau awal ngelampu dan 15 hari nyala sekarang dimatikan jadi kalau di Banyuwangi itu enggak sama guys ketika tanaman buah naga itu dinyalakan lampunya ada yang 12 hari juga ada yang 15 hari juga ada 17 hari juga ada 23 hari juga ada 30 hari juga ada jadi saksi diw2 guys terus bagaimana hasilnya hasilnya juga enggak sama guys ada yang 12 hari itu lebat ada yang 15 hari lebat ada yang 17 hari lebat ada yang 30 hari enggak keluar ada yang 12 hari juga enggak keluar jadi gimana guys ya jadi seperti itulah kondisi dari tanaman buah naga di Banyuwangi yang dilampu jadi kadang-kadang yometu kadang-kadang yoga guys tergantung rezekinya guys yang penting usahanya sudah maksimal atau sudah berusaha guys kalau masalah rezeki rezeki ya tinggal nunggu guys ya kita tanaman buah naganya seperti ini kanan kiri kanan kiri ini udah semua nah ini tanaman buah naganya kalau posisi lampu guys ya tinggi rendahnya lampu itu tergantung tanaman buah naganya guys jadi mengikuti hampir disamakan kondisi tungas-tungasnya nah kondisi tungas-tungas buah naganya nah ini dia semangat sekali ini guys nah yuk kita jalan jadi tentang perawatan perawatan itu kadang-kadang juga ada yang sama tapi hasilnya juga tidak sama kadang-kadang ada yang tidak sama hasilnya juga tidak sama jadi nggak mesti guys nggak mesti nggak mesti tergantung rezeki kita sekarang ada di gubuk ini gubuknya dan ini tanaman buah naganya sebelah kanan kiri kanan kiri oke semoga bermanfaat menambah wawasan juga untuk teman-teman setiap dari bayu es Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys ya sampai jumpa kembali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati